Selamat pagi Pak Dokter, saya dari Kuningan mau bertanya Saya umur 49 tahun, sudah menepos Sudah mulai sakit-sakit di sendi dan pinggang Bagaimana ya cara pengobatannya? Sudah berusaha mengurangi aktivitas, masih ada sakit terutama daerah pinggang Syukuran atas jawabannya, Alhamdulillah saya tipe aktif karena bantu jualan banyak bergerak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa penyakit atau bisa juga ya bukan penyakit Jadi gini, keluhan-keluhan yang hadir di badan kita Punggung sering sakit, sering panas, pinggang, kemudian lutut Nah itu bisa jadi memang suatu indikator hadirnya penyakit Atau bisa jadi bukan penyakit, tapi karena faktor usia saja Nah kita bicara yang faktor usia ya Jadi setelah umur 35 Maka semua kekuatan tubuh kita menurun Menurun Berkurang Dulu mampu gesit berlari Umur 50 Jalan Dulu mampu gerakan tidak terbatas Rukuk sujudnya guling-guling bisa Nah umur 50 Makin lambat Dulu kekuatan otot tangan Bisa mengangkat gas 12 kilo Umur 50 60 Tinggal 3 kilo Nah kemudian dulu bunggung itu mau mengangkat misalkan beras 20 kilo Mondar mandir sana sini Bisa kuat Nah umur 50 60 mulai terasa panas bunggungnya Seperti itu Jadi yang hadir nyeri-nyeri itu normal Normal Nah makanya setelah umur 35 Kan tadi grafik kekuatan tubuh kita kan menurun Menurun Sampai sepanjang apapun usia kita terus makin habis kekuatan itu Nah tugas kita menyesuaikan Menyesuaikan Jadi kalau umur 35 kita masih mampu mengangkat beban 30 kilo Umur 50 harus dikurangi Tinggal 5 kilo Umur 60 kalau belum pensiun Ya 3 kilo saja Umur 70 kalau belum pensiun Ya sudah bekerja dengan pikirannya Dengan telunjuknya Artinya nyuruh kan Nyuruh yang muda Untuk Untuk melakukan aktivitas yang berat Atau mungkin mengangkat beban Nah tetapi Untuk membedakan Ini Nyuri-nyeri akibat faktor usia Degeneratif Atau akibat mungkin ada penyakit lain Perlunya ketemu dokter Perlunya medical check up Untuk mengetahui Keluhannya apa disitu Misalkan contoh Dok lutut saya kok sering nyeri Maka nanti dokter akan Meronsen Melihat sendi-sendinya Adakah osteoporosis disitu Osteoartritis ada enggak Tanda-tanda peradangan ada tidak Begitu Jadi nanti Yang bisa menegakkan Diagnosanya adalah dokter Cuma yang bisa kita lakukan Mungkin sebelum ketemu dokter Adalah Instropeksi semuanya Makannya Sudah bergisi Gisi seimbang atau belum Kedua Berat badan kita Barangkali Masih jauh Di atas normal Usaha akan turunkan Kalau masih terlalu kurus Ya ideal kan Intinya Kita berupaya Apa yang masih kurang Dalam kebugaran kita Tingkatkan Dan Apa yang masih Jadi kebiasaan buruk Mengenai kesehatan kita Ya Hilangkan Demi sedikit Buruk itu misalkan Bukan berarti Hal yang negatif Bukan Hal buruk Kebiasaan kita terhadap Kesehatan Misalkan Kita sudah tahu Usianya 50 Tapi masih Bekerjanya Seakan-akan Usia 20 tahun Nah itu artinya Kalau maksiat sih tidak Salah juga tidak Tapi Itu akan membuat Kebugaran tubuh Seseorang terganggu Karena apa Tubuh itu Subhanallah Punya kemampuan Mengingatkan Jadi kalau kita itu Melampaui batas Maka tubuh itu akan Memberikan Tanda Alamat Alarem Mungkin dengan rasa Pegal Yang hadir Kalau dengan pegal Diabaikan Dengan Nyeri-nyeri Yang hadir Diabaikan juga Nyerinya tambah kuat Diabaikan lagi Ya bisa jadi Sakitnya parah Begitu Jadi kalau orang Kok abai Terhadap Tanda-tanda Alarem Alamat yang hadir Yang ringan-ringan itu Ya jangan salahkan Kemudian Tiba-tiba Sakitnya berat Begitu Karena Tidak ada sakit berat Yang hadir Tanpa tanda-tanda dulu Dikasih Kabar dulu Seperti itu Jadi Ada orang Setruk itu Tidak tiba-tiba Setruk Sebetulnya Sudah ada Tanda-tanda dari awal Mungkin puluhan tahun Yang lalu Tetapi kan Kita itu Abai Biasanya Kalau tidak sakit berat Tidak ke dokter Atau mungkin Kita tidak berusaha Ingin tahu Gula darah saya Berapa Tekanan darah saya Harian saya Berapa Tidak mau tahu Tahu-tahu Kalau sudah ada penyakit Ke dokter Baru taat sunatullah Jadi Kelemahan Saudara-saudara kita Adalah Taat sunatullah itu Kalau sudah dipaksa Sakit Jadi baru Kenapa minum obat Kita kan wajib 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 taat sunatullah Itu adalah ibadah Tetapi saat sehat Dikabari Eh ini sunatullahnya Kalau olahraga Sehat Kalau makan sayur Nanti terhindar dari anemia Kalau menghindari rokok Nanti anda sehat Itu Orang belum taat dulu Di situ Nanti taatnya Kalau sudah sakit Memang Nah Kalau bisa Kita itu Taat sunatullah Baik sedang sehat Dan apalagi Sudah sakit Nah seperti itu ya Mungkin jawabannya itu Mungkin ibu bisa Tadi Instrapeksi dulu Gaya hidup sehat Makan gizi seimbang Istirahat cukup Hindari faktor stress Kemudian Analisa beban kerja Sehari-hari Kemudian Tidak ada salahnya Medical check up Ya Semoga jawabannya membantu Selamat menikmati